Dunia menilai pemerintah Indonesia sukses menjalankan reformasi ekonomi. Selain itu, Indonesia dianggap menunjukkan peran yang konstruktif sebagai anggota World Trade Organization atau WTO. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Thomas Lembong setelah mendampingi Direktur Jenderal WTO bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Sana Merdeka, Rabu Siang. DG AC Widodo juga menyampaikan apresiasinya kepada Pak Presiden atas agenda reformasi ekonomi. Jadi, boleh dibilang bahwa banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat Indonesia dan bahkan bisa mencontoh reformasi perekonomian yang diterapkan oleh Pak Presiden Indonesia. Pak Presiden juga menerangkan kepada DG AC Widodo mengenai program deregulasi dan 11 paket kebijakan yang sudah diterbitkan dan perintah Pak Presiden kepada Pak Menko ekonomi bahwa minimum sekali sebulan harus ada pake kebijakan.